Seorang polisi makin banyak hartanya, makin banyak investasinya, nanti masuk kategori polisi rekening gendut. Kalau sudah rekening gendut, diperiksa. Bapak bisa lolos dari pemeriksaan dunia, tapi demi Allah tidak akan bisa lolos dari pemeriksaan akhirat. Dan demi Allah, anak mustahil bisa baik kalau kita selalu kasih makan uang haram anak kita. Mustahil, lihat anak-anak pejabat yang korup, biasanya anaknya pengedaran narkoba, biasanya anaknya pezina, biasanya anaknya kepala batu. Lain dikasih tahu, lain dia lakukan. Kenapa? Hubi aklil haram, terlalu suka makan uang haram. Demi Allah, bapak-bapak polisi, bapak tidak usah cemas soal isi perutnya anak kita. Allah sudah jamin. Yang bapak cemaskan kalau dia tidak solat. Dan kapol restabes lebih gampang masuk sorga dari ustadz. Kenapa bisa? Coba pak. Saya ajak orang solat. Ayo solat jamaah, ayo solat jamaah. Tidak ada yang datang pak. Tapi coba kalau kapol restabes pak. Solat jamaah di masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kapol restabes. Mana ini sekasak lantas. Tidak pernah juga saya dapat salat berjamaah. Langsung haju dan telpon kasak lantas. Pak dicari kok kapol restabes. Besok belum asan sudah ada di mesti pak. Itulah hebatnya kalau bapak punya polisi. Kala kami ulama pak. Gampang masuk sorganya. Pak kapol restabes. Aman terkendali pak. Bapak ibu saudara-saudara sekalian. Yang kedua yang ingin saya sampaikan. Kenapa sih selalu kita ajak. Seperti kata kapol restabes tadi. Ayo mari bersyukur. Ayo mari bersyukur. Kenapa Ustaz bersyukur. Saya kasih contoh. Ada disitu anggota. Apa namanya pak. Kalau tiga balok-balok. AKP. AJUN, Komisaris, Polisi. Bapak mau langsung dikasih pangkat menjadi kompol. Satu bunga. Mau pak. Mau. Tapi begitu bapak selalu jadi kompol. Langsung kena serangan jantung. Stroke. Mana yang mau tadi. Mana yang mau. Ayo. Mana bisa pak. Nggak mau. Pasti kita biang. Biarlah AKP saya. Yang penting sehat walafiat. Daripada saya AKBP. Tapi saya stroke. Jarahnya gini. Berarti nikmat terbesar buat kita semua. Bukan pangkat dan kekuasaan. Tapi apa. Fi ah sanita kwim. Ini badan kita yang sehat. Maka syukuri. Cara mensyukurinya. Jadilah polisi yang baik. Jadi polisi yang baik. Bapak sudah tahu semua kan tugas-tugas polisi. Aman pak. Kalau polisi baik. Aman Republik Indonesia. Maka bersyukur. Syukur kita kesehatan. Biar bapak tinggi pangkat. Tapi kalau sudah sakit pak. Tidak ada lagi. Ini bapak-bapak polisi. Para intel. Apa yang bapak perlu syukuri sebagai intel. Intel pak. Apa pak? Apa? Telinga dan mata. Kalau telinganya bapak budek. Mana bisa lagi bapak tahu. Kalau matanya sudah tidak bisa melihat dengan baik. Mana bisa lagi bekerja dengan baik. Karena hanya kita bersyukur. Cara bersyukurnya. Pertama kalau kita muslim. Dengan banyak mengucapkan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tapi kita polisi ustad. Kerja ini berat betul ustad. Tidakkah semakin berat pekerjaan. Semakin banyak pahala yang kita peroleh. Tentu sebagai polisi. Selain sebagai tugas. Sebagai pribadi. Yang punya suana. Punya istri. Punya keluarga. Juga kita punya tanggung jawab. Melindungi. Mengayomi. Dan melayani masyarakat. Berarti. Makin banyak kegiatannya. Makin banyak susahnya. Makin banyak nilai-nilai. Keutamaan yang didapat. Yang ketiga. Bapak pernah ngantar jenasa. Ibu bapak pernah ngantar jenasa. Bukan pernah sering. Tiga yang mengantar orang. Pak ke meninggan. Perlu bapak-bapak polisi tahu. Tiga yang mengantar kita. Satu. Harta. Demi Allah. Harta. Begitu sampai bapak dikubur. Kembali itu harta. Tidak mentang-mentang dia kaya. Pakainya sepatunya yang harga 5 juta dia pakai. Masuk ke kubur. Tidak. Apa yang harta yang kita bawa. Paling apa pak? Paling apa? Kain kafan. Mulai jeneral bintang empat. Sampai yang paling rendah pangkatnya di kepolisian. Sama kainnya. Kain kafan. Tidak mentang-mentang jeneral bintang empat. Dia meninggal pakainya kain sutra. Tidak. Kain kafan. Parfum. Parfum apa yang kita pakai kalau meninggal pak? Kapur barus. Bulgari hilang semua. Tidak boleh bapak pakai. Kapur barus. Yang kedua mengantar kita. Apa itu? Keluarga. Meskipun keluarganya ibu-ibu ini. Ibu-ibu. Meskipun waktu digombal. Suaminya berkata. Kemanapun kau pergi. Aku akan mengikutimu. Lautanku daki. Lautanku seberangi. Masjid kau lewati. Ya kan biasa. Gombal-gombal begitu. Begitu meninggal bu. Apa suami mau masuk? Tidak. Nih bapak-bapak. Kalau meninggal. Apa istri mau masuk ke kubur? Tidak. Paling sampai pingsan. Begitu cintanya istri. Kalau meninggal suaminya. Banyak ibu-ibu meninggal suaminya. Saya lihat pingsan bu. Pingsan ini istrinya. Begitu cintanya sama suami. Tapi sampai sekarang ini Pak Kapur Rastadius. Belum pernah saya lihat bapak-bapak. Ada yang pingsan karena meninggal istrinya. Tidak pernah saya lihat Pak. Bapak pernah lihat? Oh ada kawan saya di Makassar. Meninggal istrinya Pak. Bengkak matanya menangis. Teman saya haji. Begitu cintanya sama istrinya. Ustaz rasanya hidup saya ini. Tidak bisa lagi selanjutkan. Ini istri saya bagus sekali Ustaz. Saya bilang hebat juga ini Bapak. Biasanya kita kan paling menang. Ini Pak sampai bengkak matanya. Beberapa bulan kemudian. Saya pergi olahraga. Di Karebosi. Jogging. Ketemu sama itu Bapak. Eh ada perempuan di sampingnya. Putih. Bersih. Panjang remutnya. Sudah pakai jilbab. Saya tanya haji. Siapa itu? Yang barusan. Maka begitu kita meninggal. Demi Allah. Tidak ada satupun keluarga. Yang mau ikut sama kita. Yang ketiga. Yang mengantar kita. Amal kebaikan. Masuklah kita di kubur. Inilah yang menemani kita. Amal kebaikan. Begitu pengantar sudah balik. Nah masuklah kita di kubur. Masuk di kubur. Solat sudah tidak bisa dilakukan. Haji sudah tidak bisa dilakukan. Puasa tidak bisa dilakukan. Maka tinggallah kita di alam kubur. Tiga yang menengan. Bapak sebagai polisi. Bapak ditugaskan ke suatu wilayah. Yang Bapak merasa tidak nyaman di situ. Masih ada pilihan. Apa pilihannya? Pensiun dini. Berhenti jadi polisi. Tapi demi Allah. Kalau Bapak sudah masuk kubur. Senang tidak senang. Tidak boleh kau keluar di situ. Tidak enak deh kubur. Keluar lagi. Begitu Bapak keluar. Satu kota Semarang. Lari menjauhi Bapak. Nah sekarang. Kalau sudah masuk. Apa yang bisa menolong kita dalam kubur? Satu. Kata Nabi. Anak yang soleh dan soleha. Ini ibu-ibu ini. Yang banyak emasnya. Ibu-ibu. Ibu poluan. Begitu ibu meninggal kira-kira siapa yang pakai jam Rolexnya ibu? Siapa yang pakai cincin berliannya ibu? Siapa? Anak. Bukan. Istri kedua ibu. Pasti suami kawin lagi toh. Iyalah. Saya pernah dengar. Mamaknya istri saya di rumah. Dengar ini cerama saya langsung. Berarti ustad nanti kalau saya meninggal. Ustaz kawin lagi. Ya pastilah. Masa kita mau menjomblo. Jomblo pisah mililah. Tidak mungkin. Iya. Maka ibu-ibu. Yang bisa mendoakan kita. Anak yang soleh dan soleha. Pak. Bapak tidak usah malu kalau anak tidak lulus akpol. Bapak tidak usah minder kalau anak sarjana tidak punya pekerjaan sampai sekarang. Tapi demi Allah. Gelisah dan malulah. Kalau bapak punya anak tidak pernah kita lihat pegang Quran. Tidak pernah kita lihat datang berjamaah di masjid. Demi Allah pangkat jabatan bapak ini pasti hilang. Pasti hilang. Nih Pak Kapol Restabes. Sekarang kombes. Erwan Anwar. Komisaris besar polisi. Oke jadi bintang. Naik bintang dua. Naik bintang tiga. Naik bintang empat. Mustahil jadi bintang lima. Pasti pensiun. Pasti pensiun. Begitu pensiun. Semua fasilitas negara kita tinggalkan. Dan siapa yang bisa menolong kita? Anak. Maka didi anak kita Pak. Anak yang bagus. Bukanlah yang tinggi sekolahnya tapi tidak tahu agama. Dan demi Allah. Anak mustahil bisa baik. Kalau kita selalu kasih makan uang haram anak kita. Mustahil. Lihat anak-anak pejabat yang korup. Biasanya anaknya pengedaran narkoba. Biasanya anaknya pezina. Biasanya anaknya kepala batu. Lain dikasih tahu. Lain dia lakukan. Kenapa? Hubi aklil haram. Terlalu suka makan uang haram. Demi Allah bapak-bapak polisi. Bapak tidak usah cemas soal isi perutnya anak kita. Allah sudah jamin. Yang bapak cemaskan kalau dia tidak sholat. Bapak sudah cemas soal isi perut. Demi Allah di Semarang ini. Ada tidak anak polisi yang mati kelaparan? Ada anak polisi yang mati kelaparan? Tidak ada. Tapi saya khawatir kalau anak kita mati karena balapan. Mati karena narkoba. Mati karena kerusuhan. Masuk. Apa itu? Pegoroyokan. Perut pak. Jangankan anak bapak. Bapak seorang polisi yang jelas ada gaji bulanannya. Cicak saja yang tidak ada gajinya. Hidup pak. Tahu cicak pak? Apa dia makan itu cicak? Nyamuk. Masuk akal tidak? Satu terbang. Satu cuma di dinding. Mana bisa. Di mana ketemunya. Satu terbang. Satu cuma rayap di dinding. Tapi apa kata lagu? Cicak-cicak di dinding. Diam-diam. Merayap. Datang seekor nyamuk. Nyamuk yang datang pak. Tidak dikatakan cicak lompat ke nyamuk. Wah patah-patah. Kasian itu cicak pak. Allah sudah atur rejeki. Jadi bapak syukuri gajinya bapak. Tidak usah cemas soal rejeki. Allah yang ngatur. Seorang polisi makin banyak hartanya. Makin banyak investasinya. Nanti masuk kategori polisi rekening gendut. Kalau sudah rekening gendut diperiksa. Bapak bisa lolos dari pemeriksaan dunia. Tapi demi Allah tidak akan bisa lolos dari pemeriksaan akhirat. Jadi yang terpenting. Jadikan anak kita anak yang soleh dan soleha. Yang kedua. Begitu bapak masuk ke kubur. Apa yang bisa menyelamatkan kita? Yang kedua adalah sedekah. Sedekah pak. Sedekah yang bermanfaat. Apakah sedekah polisi seharusnya bangun masjid? Tidak selamanya sedekah itu materi. Lalu apa sedekahnya polisi? Jadilah polisi yang presisi. Jadilah polisi pengayung pelindung masyarakat. Sedekahnya ulama, sedekahnya ustad, ilmu. Sedekahnya bapak. Ayo, mengayomi masyarakat. Bapak 30 tahun jadi polisi. Melindungi, melayani, mengayomi masyarakat. 30 tahun akan menjadi kebaikan buat bapak. Dan yang ketiga. Yang bisa menyelamatkan kita ketika sudah dalam kubur. Ilmu yang bermanfaat. Luar biasa. Saya tadi dibawa ruangan apa tadi itu? Ruang presisi. Ah, itu. Hebat. Kalau itu diawalkan pak komisaris. Dan itu bisa mewujudkan ketentraman kota Semarang. Bapak sudah dapat amal jariah yang luar biasa. Amal jariah itu artinya apa ustad? Semakin lama berkembang, terus berkembang ilmu-ilmu yang kita sebarkan itu. Maka insya Allah, meskipun bapak sudah jadi tulang belulang. Meskipun daging bapak sudah hancur. Amal bapak masih mengalir. Nah ibu bapak, saudara-saudara sekalian. Dan pada akhirnya. Karena ini sudah berjemur ini di belakang. Kasian saya pak. Tapi pak, ingat. Kalau dakwah seperti ini pak. Makin banyak panasnya bapak. Tentu beda pahalanya di depan ini. Iya pak. Makin beda, makin beda pak. Tidak usah juga bapak yang di depan itu berkebelakang. Tidak usah pak. Itu namanya biling-biling. Coba bapak, saudara.